Situasi pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas utama mencari ikan sangat berkurang, membuat warga di kawasan Lampu 1 harus berpikir keras mencari tambahan pendapatan rumah tangga dengan penghasilan sampingan. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang ibu rumah tangga, Sumarni, yang menerima jasa membuat jaring baru dari nelayan atau pengusaha kapal tangkap ikan. Dengan tangan terampilnya, ibu rumah tangga ini memilah dan mengaitkan benang nilon hingga menjadi sebuah jaring tangkap. Pekerjaan ini dilakukan di sela-sela pekerjaan mengurus rumah dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Pendapatannya lumayan besar, untuk jaring baru yang dibuatnya dihargai para nelayan atau pemilih kapal sebesar Rp250.000 dengan waktu pengerjaan 3 hingga 7 hari. Lain lagi dengan salah satu nelayan pinggiran bernama Daeng Mangga. Di sela rutinitas mencari ikan, nelayan ini menerima jasa perbaiki jaring ikan. Upah untuk perbaikan satu jaring ikan yang rusak atau menambal bagian yang robek sebesar Rp50.000 saja. Sementara para nelayan di kawasan Lampu 1 mengeluhkan sulitnya mencari ikan dan usaha tangkap yang tidak menguntungkan selama masa pandemi COVID-19. Namun usaha yang telah lama digeluti terpaksa harus tetap dilakukan karena turun-temurun dan tidak ada pekerjaan lain. Menambah pendapatan dengan kailan yang ada dapat sedikit membantu agar dapur tetap mengebul. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua